Halo semuanya, jumpa lagi di channel Dapur Mama Ajeng Bingung mau masak apa hari ini Sini-sini-sini aku kasih tau resep simple masak ayam Jadi kali ini aku mau bikin ayam ungkep kering Jadi bahannya pertama jelas ayam ya Terserah mau pakai bagian ayam apa aja Nah kalau ayamnya udah siap, tinggal kita bumbuin aja ya Disini aku pakai bumbu marinasi, bawang putih, dan juga minyak goreng Simple banget kan bun, bumbunya itu cuma 3 macam itu aja loh Nah kalau udah siap semua, tinggal diremes-remes dan diratain ya Jadi mungkin ayamnya capek atau gimana Ini sambil dipijit-pijit Biar bumbunya itu merasuk ya bun ya Nah kalau udah diremes-remes, kalau udah nyampur kayak gini Itu kita bisa iris-iris daun jeruk dan juga serai Setelah itu kita masukkan ke dalam adonan ayam Dan campur remas-remas sampai merata Kalau untuk daun jeruk dan serainya ini opsional ya mam Jadi kalian bisa pakai atau nggak, nggak apa-apa Setelah itu ditutup dan ungkep selama 8 menit Untuk 4 menit pertama itu kita buka dulu dan kita bolak-balik Karena ini udah mulai kering ya bagian bawahnya Jadi harus kita bolak-balik semuanya Setelah itu baru kita tutup lagi Sampai disini saja bau daun jeruknya sama serai itu udah keluar Baru banget Udah kayak nggak sabar nih mau makan mam Tapi ini masih ada satu tahapan lagi Yaitu 4 menit yang kedua Kalau udah selesai bolak-balik Ini lanjut kita tutup lagi ya Ini kita ungkep lagi supaya yang sebaliknya itu mateng Nah kalau udah 4 menit ini dibuka dan diosreng-osreng Jadi total waktu yang kita gunakan untuk ngungkep ayam ini Itu 8 menit ya bun Sangat singkat banget kan Dan ini dijamin mateng loh sampai ke tengah-tengahnya Nah kalau mau yang agak kering ini tinggal dibolak-balik gini ya Sampai tingkat kekeringan yang diinginkan Untuk resep ayam ungkep kali ini Itu udah nggak perlu digoreng lagi ya bun Dijamin udah mateng luar dalam Dan rasanya udah pasti mantel bun Ditambah lagi aroma daun jeruk sama serainya Menggugah selera banget Masaknya nggak usah lama-lama ya bun Dan ini ujuk-ujuk udah mateng Siap untuk dihidangkan Nah ini aku ambilin satu-satu ya Biar minyaknya tuh nggak ngikut Jadi aku ambilin ayamnya aja Aku taruh di piring Nah ini dia Ayam ungkep kering Sudah mateng Siap disajikan Sebagai pelengkapnya Aku mau bikin sambal tomat Jadi aku udah siapin Bawang merah, bawang putih Cabai rawit dan cabai merah Ini aku goreng aja bebarengan Dosreng-osreng kayak gini Sampai agak layu gitu ya Nah kalau udah diserok Itu taruh dilemper dan kasih sedikit garam Dan diulek-ulek Nah ini tomatnya digoreng terpisah Kalau udah mateng Taruh dilemper dan diulek-ulek lagi Lanjut aku tambahin micin sama gula pasir Nah kalau udah diulek-ulek rata Ini sambalnya mau aku goreng ya Ini biar awet selama 7 hari Biar mirip-mirip sama sambal lamongan Aku tambahin sedikit kecap Dan diosreng-osreng lagi Sreng-osreng terus sampai mateng Dan siap dihidangkan Bareng sama ayam ungkep kering Dijamin anak-anak suka Suami suka Keluarga suka Apalagi tetangga juga suka ya Kalau dikasih Jangan lupa bun Sebelum ini semua mateng Kalian harus siapin nasi putih dulu ya Jangan sampai ini mateng Nanti nasi putihnya lupa Oke bun Terima kasih ya Udah menyaksikan channel Dapur Mama Ajeng Nggak usah lama-lama Cus Langsung cobain aja ya bun Dan semoga berhasil Bye-bye Sub indo by broth3rmax